Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tana Notor Di channel Torea di Surya ini Yang kena mengupas tentang semua perawatan motor Dari hal terkecil Maupun yang cukup besar Seperti hanya tenda, carrier, sleeping bag dan lainnya Lalu yang kecil seperti Sosfile Valkit Ataupun mungkin Dalih krusik ya Kali ini kita akan coba mengupas Bagaimana repairing Perbaikan sebuah frame Di part yang kedua Kalau part pertama mungkin kurang jelas Karena itu saya kerjainya cepat Butuh pengerjaan yang serius Sehingga saya kurang begitu konsen Terhadap video yang ingin saya sajikan Untuk yang kali ini part keduanya Saya sajikan dengan lebih detail Baik pertama kita akan coba yang namanya Tenda frame Array Elliot Harganya itu Rp600-625 Begitu di pasaran Untuk seri ini teman-teman bisa dapati Kalau dibuka ini contoh yang Contoh yang utuh Terus disini saya sajikan Yang nantinya jadi PR saya untuk perbaiki Segini banyak Tapi saya tidak Tidak akan Perbaiki segini banyak Karena itu pasti akan memakan waktu untuk videonya Sehingga saya akan sampaikan secara Ujian-ujiannya saja Bagaimana memperbaiki frame Tenda dong Seri Array Elliot Yang harganya dikisaran Rp600-625 Kalau ada yang jual di bawahnya Rp600 Luar biasa Karena grade order Terus disini ada 3 set Kalau 3 set seperti ini Teman-teman bisa hafalin Avalin ya teman-teman bisa hafalin Posisinya Kalau dikasih seperti ini Ini ada 3 jenis 3 jenis Nah 3 jenis Frame-nya ini Nah saya keluarin semuanya Nah 3 jenis Nah saya coba hitung dulu Baik ya Bisa dihafalin Dia terbagi dari 3 frame Diameternya semuanya sama 7,9 mm Jadi kalau teman-teman cari itu Untuk frame Elliot 7,9 mm 7,9 mm Cuman bedanya itu di Di panjangnya Jadi panjangnya Di gini nih Ini udah panjangnya udah beda Nah Oke Satunya adalah Ini selisihnya cuma 4 cm Yang ini 52 cm Teman-teman boleh cat Diameternya 7,9 mm Yang pendek Ini ada 1 set Itu 52 cm Yang ini selisih 4 cm Lebih panjang Ini 56 cm Jadi selisih 4 cm Cuman ini jumlahnya 6 Kalo ini 14 14 kebagi 2 jadi 7 Sederhananya 7 itu nanti buat Frame melintang Seperti ini 6 ini Yang panjangnya Cuman 52 cm Itu untuk terasnya saja Untuk terasnya Untuk lengkungnya Untuk terasnya Untuk lengkungnya Jadi kali ini kita kupas Untuk oreo Jadi ke depan Kalau teman-teman perlu Di 3 atau seterusnya Untuk kursus trim Kita akan kupas Untuk ragam-ragam tenda Yang lainnya Jadi Satu ide baru Kemarin yang sempat Dicituskan beberapa tim Taren akan buat Satu geberakan baru Kalo kemarin itu Taren outdoor Fokus di rental Terus Taren store Itu fokus di jual beli Itu harganya seru Kalo Taren store Beli 1 Beli 3 Beli 10 Berlaku kelipatannya Harganya beda Jadi kalo ragamnya 10 Pasti lebih murah Itu cek di instagramnya Taren store Bisa ada Nah ke depan Kita mau buat Taren washing Sama Taren repairing Jadi kalo repairing Kayak gini Kita akan kerjain Frame Segi banyak Akan kita kerjain Akan kita kerjain Tapi kita masih belajar Untuk jahitnya Sehingga nanti Kalo kain di Kain di jaket Kain di tenda Sama kain di Yang namanya Carrier Itu juga Bisa dijahit Kita berbagi Jadi kita belajar itu dulu Baru nanti kita Bener-bener running Disitu Kembali lagi ke Frame nya Real Yot 776 Gampangnya gitu Saya ngeceknya 565652 Diameternya sama 7,9 mm Cukup ya Dari spesifikasi ini Jadi Ketika awal Buka ini Mesti Plastik bening Dulu Baru Wajahnya Karena ini Kondisi barunya Amannya Udah oke Saya masukin kembali Nanti kita Cukup Badan-badan yang udah rusak Saya gak mungkin Membaiki semuanya Ataupun Sampai jadinya Karena itu Pasti makan waktu Di videonya Dan temennya Pasti jenung Sehingga saya akan Ambil Fotorapa Poin-poin pentingnya Sehingga temen-temen Bisa ngerjain Di ruang Karena apa Kalau kita beli Frame Baru Pasti mahal Mahal Bener mahal Tapi kalau kita Bisa repairing Kita beli Ecer Untuk frame-nya saja Terus Tapi frame-nya Kita beli sendiri Ini beli sendiri Terus Konektornya Yang kita beli sendiri Pasti lebih murah Tapi bisa bukti Kuncinya sih Benernya Kita perlu tahu Caranya Beberapa alat Yang saya siapin Lata-lata itu Tang Sama underbiltnya Yang saya siapin di sini Ini tali frame-nya Jelas Setang ya Karena tangan Tidak mungkin kuat Melawan lemnya Yang saya siapin di sini Hitam Terus Tali frame cadangan Tali frame cadangan ini Lament Kita tidak mungkin Mastiin ini kuat Yang rusak-rusak itu cukup kuat Sehingga kita siapin Ini tali frame Cadangan Terus Ombil-bil lainnya Berarti semua Banyak Konektor Ya Bener Ini Konektornya Saya sudah beli konektornya Bahkan di dalamnya Banyak Seperti yang di video saya Sebelumnya Stopper Untuk Tali Perusak pun Ada Tapi Sekali ini Kita butuhnya Untuk Konektor frame Jadi Selanjutnya Kita bisa Lanjut Ke Barangnya Baik Ini Contohnya Yang sudah saya bongkar Karena jumlahnya Sudah tahu Berarti kita pastikan Pilah dulu Kita mau Perbagi yang teras Apa yang Utama Yang utama itu Berarti kan yang melintang 77 Tapi itu Tapi kalau yang teras Kan cuma 6 6 Frame Kilometernya Sama 7,9 Jadi semua yang disini Segini banyak tadi 7,9 Kilimeter Semua Cuman bedanya Panjang Ada yang 52 Ada yang 56 Kalau kayak gini Kita pilih dulu Ini Saya Kanibal dulunya Saya sudah Pecah Barang yang Bener-bener Usak Itu saya Tandai Pakai Ravia Ravia Ini Teknisnya Saya akan Perbaiki Semuanya Di depan Teman-teman Di video ini Sehingga saya akan Ambil teknisnya Teknisnya Pertama teman-teman Pasti akan bongkar Pasti akan bongkar Ini saya bongkar Misalnya saya bongkar Sambil ujungnya Saya harus bongkar Yang ini Saya pastikan Yang seperti ini Itu 2 3 Ini melintang Yang susah kan Bagian tengah Tengah 3 Kesana 3 Kesana Ini yang 4 Tengahnya Kasusnya Pecah seperti ini Pecah Tengah Tengah Pecah Pecah Kayak Gini Sudah saya Tandai Berarti Ini saya perlu Ngeluarin Ngeluarin Ini Apa Tali Prusenya Jadi harus Dibongkar Semua Seperti Ngeluarin Kalinya Yang ini Kita mesti Kerjain Pakai Tan Kalau bisa Tangnya 2 Kalau tangnya 2 Kita tarik Dari kiri Kanan Kalau tangannya 1 Tangan kita Harus Kuat Salah satu Ini Saya akan Perbaiki Semuanya Saya akan Ambil Sampling Saja Standarnya Segini Teman Teman Nanti Bisa Perhatiin Nah Seperti Ini Kita Bongkar Dia Mesti Unci Gini Konektor Jangan Sama Hilang Konektor Jangan Sama Ini Tapi Kalau Bunya Jadangan Apa Apa Sih Mau Ganti Konektor Bagus Nanti Ketika Mau Dipasang Lagi Ini Kita Lepas Kita Keluarin Nanti Yang kita Perluin Lagi Benang Sama Lidi Ataupun Pemberat Macam Jalung Jalung Ini Baru Buang Tiga Sedang Yang Rusakan Sini Nah Akhirnya Kita Mendapati Kondisi Rusakan Ini Serta Merta Hanya Kita Ganti Frame Karena Kita Ternyata Mendapati Tali Frame Seperti Ini Berarti Apa Replace Kenapa Nggak Disambung Karena Kalau Disambung Dia Ada Bumpalan Bumpalan Dia Nggak Efektif Untuk Di Dalam Kecuali Teman Teman Taruhnya Dia Di Ujung Tapi Dia Di Pas Tengah Telah Repot Lagi Kita Akhirnya Kita Harus Buang Bagaimana Lagi Pertama Kita Buang Ini Kita Ganti Dengan Yang Udah Ada Kita Cari Cadangannya Kita Beli Frame Satuan Jadi Kalau Dia Mau Reflex Sudah Ada Tapi Kalau Mau Sumpir Jadi Motong Sudah Bisa Tapi Yang Penting Jamekannya Sama 7,9 Jadi Kalau Jalan Tiga Tiga Awal Posisinya Ini Tadi Kan Talinya Ada Kuat Berarti Kita Mesti Bongkar Kita Bongkar Kita Bongkar Kita Asumsikan Kita Pakai Yang Hitam Aja Bongkar Semuanya Saya Percepat Biar Tidak Begitu Panjang Videonya Tentunya Nanti Kalau Maupun Teknis Teman Teman Ada Tanya Silahkan Di Kolom Komentar Frame Ini penting Posisinya Kalau Di Gunung Tanpa Frame Teman Teman Tidak Bisa Diri Tenda Bisanya Bifak Bisa Pak Bisa Pak Akhirnya Layar Satu Layar Dua Teman Bifakin Cuman Kalau Dengan Frame Ada Normal Tentu Lebih Mudah Kita Sudah Lepas Semua Setelah Kita Lepas Semua Nanti Ada Simpul Simpul Dimana Kita Mesti Kuatin Disitu Kita Ukur Panjang Nya Dulu Kita Pastiin Sama Kita Bongkar Suka Yang Ujung Biar Tau Yang Ujung Dengan Ujung Paling Aman Jangan Jangan Ditarik Karena Dia Lemnya Kuah Sehingga Ketika Ngelepas Jangan Ditarik Tapi Juga Diputar Dan Begitu Nanti Akan Lebih Cepet Lepas Ini Yang Bagus Seperti Ini Sebenarnya Dia Nyangkut Di Tengahnya Bagian Konektor Gumpalannya Bagus Tapi Ini Karena Tali Frame Sudah Harus Replace Karena Putus Tengah Yang Mau Kita Ganti Kita Pastikan Ukur Panjang Yang Sama Panjang Yang Berapa Sebenarnya Relatif Tergantung Tingkat Kerapatan Tali Frame Ini Seberapa Sering Dia Digunai Sering Dipakai Ya Berarti Makin Kendor Seja Segini Asumsi Saya Ya Sudah Sama Segini Saya Potong Tengah Tengah Hai tahan Hai 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 nah tanggal pacemnya cepet aja Hai kalau seperti ini Hai putih kan udah selesai nih sudah bisa kita buang atau kita simpan dulu lah kalau nanti satu waktu perlu untuk perbaikan tenda perbaikan sakit itu harus dibutuhi yang penting kita tahu fungsinya dulu tadi kita udah ambil sampelnya ini sudah kita ganti yang hitam ini tadi ukuran kalau tujuh tiga tiga untuk tiga untuk penang yang keempat itu rusak berarti tujuh itu sekian suatu waktu akan saya kirim di kolom komentar ketika ada temen tanya berapa panjang yang dibutuhin tapi sekali gini cara latifitas temen-temen mau kencang apa longgak itu nyamannya seperti apa kalau ngurahin frame nya kondisinya kita kembali kita kumpulin tubuh yang tadi tuh mulainya dari sini dari mana dari sini karena kita taunya kondisi ini tadi adalah awal dimana kita masang yang lepas frame nya di ujung nanti juga seperti itu itu yang terakhir jadi kita masukin kalau baru gini gampang aja saya masukin gitu terus nanti kalau di awal-awal gampang masukinnya di akhir di ujung itu frame ke 5, 6, 7 itu perlu pembantuan dari benang temen-temen masukin pakai lidi ataupun jarum temen-temen kasih pemberat arahkan ke bawah seperti ini dia akan turun setelah turun baru nanti tertarik kalau awal ini gampang aja seperti ini semuanya gampang masih awal seperti ini semua tinggal masukin aja setelah ini harus buat gumpalan dulu simpul dimana dia tidak bisa melewati konektornya simpulnya tidak usah hibut-hibut yang penting dia tidak bisa melewati konektor ataupun mentak-mentaknya tidak bisa melewati lubang ini lubang frame itu sudah cukup kuat tiga simpul aja cukup dua kurang, tiga kebanyakan nah kan bener tiga kebanyakan ini ini ya kita masukin aja seperti ini biasanya pakai palu dan bagusnya kita tambahin lem tapi kalau tambah lem pun udah kuat banget kuat banget oke sudah kuat lanjut ke frame berikutnya ujungnya kan gini berarti konektor doang yang remah nah ini utama kita langsung lektor nah karena ini yang saya maksudkan videonya akan lama jadi akan saya skip di mana teknis-teknisnya akan saya sampaikan sehingga video ini tidak begitu panjang tapi mengenai di bagian sisi-sisi teknisnya dan semuanya bisa ngerjain untuk repairing tendenya masing-masing khususnya bagian frame nya kalau teman-teman mau repairing di bagian layarnya teman-teman harus bisa belajar kaitin ini ini contoh pasangan kedua nanti asumsinya pasangan kelima enam tujuh itu akan lebih sulit sehingga dia mesti dikaitin dengan benang saya semuanya kaitin dengan benang terus benangnya dikaitin dengan jarum benangnya panjang aja jadi kuat di tali dengan benang jarumnya panjang benangnya panjang ujung jarumnya dimasukin ke sini dia jatuh jatuhin gitu sehingga nanti yang keluar dari sini adalah jarum dengan benang ini keikut bentar ini cari dulu lubangnya nah ketika ini yang kedua ini keikut tinggal ditarik nanti gitu tarik dari bawah tarik begitu sampai akhirnya nanti ketika teman-teman dapati pendek sekali di ujung nanti di frame ke enam ke tujuh pasti rapet seolah-olah tali frame nya udah habis itu gak ada alasan teman-teman untuk nambah tali frame tali frame nya udah sesuai ukuran itu tadi karena kalau sambung nanti mesti ada macet di bagian inner frame dalamnya frame jadi jangan di jangan disambung biarin sepanjangnya seperti itu tapi ditarik dulu waktu masangnya contoh nih ternyata nih asumsi ini ketiga udah mulai kerasa nih berarti keempat pun mungkin gak perlu bantuan benang nanti nah contoh nanti ketika ini dah udah ujungnya ketemu saya dapetin cuma segini pendek sekali gitu berarti misal ujungnya udah habis segini saya mesti masukin ke frame ketiga ini ini gak ada nih saya mau masukin gini kurang ini yang ditarik nanti ke enam ke tujuh pasti akan dapati seperti itu ini ditarik ditarik terus ini di ikan dulu disini ujung tarik sementok-mentoknya full ya sisain panjang di bagian sisanya baru nanti kalau ketika udah sampai ujung kayak gini gumpalan tali yang disini simpulnya dibuka akhirnya nanti merata dari segi kerabatan terli frame sehingga nanti kepasang sejumlah tujuh untuk yang melintang 7,9 mm untuk diameternya dan untuk terasnya 6 buah 7,9 mm sama baik kira-kira itu setelahnya nanti teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar teman-teman yang suka rion video ini silahkan di like terus teman-teman kalau merasa video ini layak untuk dibagikan bermanfaat silahkan dibagikan dan lagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe kami akan bersemangat sekali dengan subscribe nya teman-teman itu membantu kami untuk lebih semangat membuat channel ini terus berkembang mendampingi pendagian teman-teman mendampingi camping nya teman-teman jadi survival nya teman-teman akan kita terus damping ke depan kami ingin coba mupas banyak hal termasuk kita akan overview dari ragam sepatu outdoor ataupun alat minum yang sudah sudah siapin jadi kontennya itu sebenarnya antri antri banyak sekali jadi kemarin-kemarin yang minta requires video itu saya senang sekali teman-teman yang di walaupun komentar minta video ini bang video ini kita buatin terimakasih banyak sekali lagi juga tidak sempurna kalau pun memang ada salah kami silahkan di koreksi sehingga nanti kami terus berbenah kalau pun ada kesalahan dan lagi saling sharing karena ilmu survival ini tidak akan bisa digunakan siapapun kalau tidak kita bagi sehingga pun apa yang saya sampaikan di video ini pasti ada kurangnya jadi ketika ada teman-teman punya wawasan lebih silahkan sampaikan kita akan coba cari jalan tengahnya seperti halnya sudut pandang kita pembacaan peta kemarin tuh ada yang macam tuh ada tiga arah utara bener lah ada tiga arah utara utara sejati utara sesungguhnya utara peta atau utara kompas gitu tapi ada yang cuma pakai dua utara itu bisa juga jadi beragam baik kira-kira itu untuk video kali ini terimakasih teman-teman yang stay tune di channel ini untuk mengupas semua alat odor yang teman-teman butuhin terimakasih dari tarik odor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh